Kalian pengen naik Royal Caribbean dan pengen tau di dalamnya ada jual parfum apa aja? Yuk, intip bersama gue yuk! Di pintu masuknya lo bakal langsung disambut oleh 2 Bulgari yang hitam sama yang oranye ini guys Dan di bawahnya lagi ada Gucci Guilty yang perfume Di bawahnya lagi ada Tiffany & Coe yang perfume Begitu masuk, sebelah kiri guys, lo bakal dapetin dengan berbagai macam merk kayak gini Ada beberapa merk yang gue kenal juga, ada yang enggak Seperti contoh ini ada yang Calvin Klein yang perfume ini Yang judulnya gue lupa, 39 dolar Dan ada juga merk yang ini guys yang ya gue gak tau Nah, di sebelah kanan ini ada raknya Givenchy Ada 2 susun rak yang perfume Di bagian bawah ada duo dari Reserve Preview dan juga Audit Twilight Intense Dan untuk stok Reserve Previewnya tuh guys banyak banget di bawah sini Oke, stoknya tuh melimpa banget Namun kalo gue tuh bakal saranin ke kalian sih Kalo kalian udah punya Dior Om Intense Reserve Preview tuh kerasanya mubazir untuk kalian beli Karena dia tuh arahnya sama, cuma dia tuh lebih buzi gitu Selebihnya lo bakal dapetin dengan powdery iris Yang mirip seperti lipstick Dan sekarang kita bakal next Kali ini tuh masih di counternya Givenchy Namun kali ini yang seri ceweknya gitu guys Ada 2 rak yang full seri cewek Oke Dan yang di bawah ini tuh guys yang seri legendnya yaitu Givenchy Pie Dan yang paling bawah ini tuh Eng Eng Dimong Ya Givenchy Ya kayak gitu mungkin cara penyebutannya ya Di bagian bawah juga masih ada seri ceweknya gitu Dan itu sedikit dari kosmetik yang ada Dan sekarang tuh ada di biliknya Chanel Ini ada Alur Om biasa Oke Dan di sebelah kanan ada yang Blue Day Chanel Audet Toilette Sama yang Pure Parfum Audet Parfumnya gak ada justru Dan disini ada Alur Om Edition Blanche Namun yang seri Audet Parfum Dan paling bawah ada Chanel Gabrielle So ini adalah beberapa botol testernya dari Chanel Sekarang kita next Di Armani guys Oke Geo Geo Armani Ada Pure Parfumnya Armani Coat Yang terbaru di bagian atas ini Di bagian bawah ada Yang Audet Parfumnya Aku Dijo Dan ya kayaknya cuma dua itu Di bagian samping Karena ya serinya Coco Mad Moselle dari Chanel Ada juga beberapa botol tester di atas Dan gue bakal masuk ke bilik yang gue tuh paling suka Yaitu biliknya Tom Ford Dimana guys Bisa lo liat sendiri Ini ada beberapa seri dari private blendnya Dari yang paling kanan tuh White Suede Ada juga Fucking Fabulous Ada Tuscan Leather Ada Neroli Portofino ini guys Dan ini tuh yang Wagninya tuh clean banget Namun performasinya tuh payah gitu Dan sekarang ke next di Lost Series Ada juga beberapa yang lain guys Itu juga ada Untuk seri yang biasanya juga ada Seperti ini nih guys Ini tuh Velvet Orchid Black Orchid gitu Dan yang tentu aja yang paling gue tuh favoritkan Yaitu Ombre Leather Dan sampingnya yaitu Noir Extreme Kayak gini untuk bentuk Botolnya Ini tuh botol tester guys Yang pasti harganya tuh Harga counter semua Harga retail Bukan harga discounter So Gue bakal langsung next aja Sekarang gue masuk ke Kebiliknya Dior Dior Yang paling atas Ini tuh adalah Ada 200ml nya Savage Ode Toilet Sama 100ml yang kiri Dan kita menuju ke bawah Ada seri legendnya Dior Yaitu Dior Jedor Yang mirip seperti Pak Ayam Dan sampingnya Lo bakal dapetin dengan Seri Dior Ode Toilet Yang 2021 Dan yang bagian bawah Seperti biasa ada Beberapa seri Dior cewek gitu Ada juga Magnetic Potion disitu guys Dan favorit gue tentu aja Untuk Savage Elixir Stoknya ada 4 Ini tuh seri yang paling gue suka sih Seri paling dewasanya dari Savage So guys kita masuk di bilik yang sebelah sini guys Disini ada campuran Ada beberapa seri dari Bulgari Oke Dan tentu aja Lo bakal dapetin juga dengan Eros Flame The Legend Di bagian bawah Ada Couple of Eternity Calvin Klein maksud gue Di bagian bawah sini juga guys Oh Ini tuh ada Prada Lunar Russia Ocean Dengan seri Phantom nya Dari juga Pak Kuraban Seri juga Boss Battle Lengkap banget Dari yang Pure Parfum Ode Toilet Ode Parfum Tonic Dan Ode Dan itu doang sih Sekarang kita masuk di Yang berikutnya Nah ini tuh bilik dari YSL guys Dimana Ada beberapa seri cowok Di bagian bawah sini Dari yang Y Ode Toilet Biasa Sampai ke Lanuit Sebelah kanan ini guys Ya sini dia Lanuit The Loom Dan selebihnya Lo bakal dapetin dengan Yang Libre Seri Libre So gue bakal langsung next Dari ke bilik yang lain Nah gue kasih liat ke kalian nih guys Kita masuk ke bilik yang di sebelah sini nih Nah di bilik yang ini Rata-rata sih Perfum-perfum Sebe semua sih ya guys Kecuali yang satu ini guys Doce & Gabana K Ode Parfum Dan selebihnya Kayak-kayak gini Udah kecampur dengan kosmetik juga sih Nah kira-kira seperti itu sih Yang koleksi yang tersedia di Cruise Dari Royal Caribbean Spectrum of the Seas So guys itulah dia Untuk Tours ingat gue Untuk kalian tuh Yang pengen beli parfum Di Cruise Royal Caribbean Harganya gue yakin Ini tuh pasti harga retail So bagi kalian yang pengen menghemat Ya lo beli discounter Di discounter aja Namun bagi kalian yang pengen beli oleh-ole Ada beberapa lini yang bagus-bagus Khususnya Ya gue yang gue suka tuh Yang lini Tom Ford Yang disini guys Ya ada private blendnya juga gitu So guys bagi kalian yang pengen naik cruise Jangan khawatir Kalian tuh bersiap beli parfum disini Itulah dia Untuk tour singkat dari gue Silahkan like Untuk kalian bagi kalian suka Komen bagi kalian yang pengen Tulis apa aja di bawah Dan tinggal selalu menonton Keep spending good and Ciao Sebenernya di depan pokok yang tadi tuh Ada juga lini Jomelone Nah Jomel Namun ada juga Gucci dan lain-lain Burberry Nah bisa kalian lihat ya Namun yang ini tuh Mereka tuh gak bisa videoin gitu guys So Gucci cuman videoin dari depan doang Dia bisa gue perlihatkan lebih detail Nah buat kalian yang pengen belanja Jomel Di cruise tuh ada gitu guys Lininya lumayan lengkap sih menurut gue Ada banyak juga versi dan Versi ukurannya gitu Dan juga ada yang Gucci dan Burberry yang ada disana Terima kasih